ini adalah mie balap medan enak sederhana selamat datang di if the miko channel teman-teman sudah pernah coba belum? mie balap medan rasanya gimana? penasaran kan? nah yuk langsung kita bikin yuk kita rendam dulu bihun sebanyak 4 keping bihun yang saya gunakan disini bihun jagung dan air yang saya gunakan untuk merendam adalah air dingin kita rendam bihunnya dengan air yang banyak saya tuang airnya sampai bihun benar-benar terendam karena nanti bihun akan mengembang bihunnya ini sudah lembek, kita angkat saja dan setelah ini kita akan persiapkan bumbu lainnya sayur sawi 200 gram sawi sudah kita cuci bersih dan kita potong-potong sekitar 2 cm panjangnya 3 batang bawang daun kita potong pendek-pendek bawang daunnya saya potong pendek-pendek panjangnya kira-kira 1 cm berikutnya bakso 100 gram di sini saya gunakan bakso daging jika teman-teman ingin menggunakan bakso ikan boleh juga ya bakso kita potong-potong nah sekarang giliran bumbu kita haluskan 1 ruas jahe kita haluskan jahe lebih dahulu kita haluskan dibandingkan bumbu lainnya karena tekstur jahe lebih keras dibandingkan bumbu-bumbu lainnya kemudian kita haluskan juga 4 siung bawang putih teman-teman saya lebih seneng loh kalau bumbunya ditumbuk halus rasanya lebih meresap bumbunya dibandingkan diiris-iris kemudian kita haluskan juga 3 putih kemiri nah disini bumbunya kita giling semua sampai benar-benar halus oke teman-teman oke teman-temanku maku nih masakanku enak waktunya kita masak-masak kita tuang dulu minyak sekitar 7 sendok makan kita tunggu hingga benar-benar panas oke teman-teman kita goreng dulu telur sebanyak 2 butir kemudian kita orak-arik sekarang kita masukkan saja bumbu yang kita haluskan tadi saat menunis bumbu sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman kita goreng sampai bumbunya benar-benar layu dan wangi oh ya teman-teman mau masak disini saya gunakan api yang sedang bumbu sudah layu dan wangi kita masukkan saja potongan sayur sawi sebanyak 200 gram sawi sudah layu kita masukkan saja bakso yang sudah kita potong-potong tadi sebanyak 100 gram oke teman-teman sekarang kita masukkan saja bihun yang kita rendam tadi sebanyak 4 keping nah bihun ini beratnya hampir 300 gram ya teman-teman nah kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata bihun disini saya gunakan bihun jagung dan merendamnya dengan air dingin supaya nanti setelah matang bihunnya kenyal tidak hancur dan disini juga teman-teman lihat saya mengaduk-aduk bihunnya ini nanti bihunnya ini tetap utuh tidak hancur nah sekarang kita masukkan saja minyak wijen sekitar 3 sendok makan kemudian kecap asin 2 sendok makan kemudian kita masukkan juga kecap manis disini kecap manisnya kita sesuaikan ya jangan terlalu pucat minyak jangan juga terlalu gelap kemudian kita tambahkan garam untuk menambahkan garam teman-teman boleh menambahkan 1 sendok teh dulu baru nanti dicicip jika memang sudah pas berarti sudah oke jika masih harus ditambahi berarti harus ditambahi dulu karena tadi kita juga sudah menambahkan kecap asin ya teman-teman nah ini kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata oke teman-teman untuk menambah rasa mie balap medannya kita masukkan juga setengah sendok teh lada bubuk oh ya teman-teman untuk cabai disini kita gunakan berpisah ya jadi cabainya tidak digabung dengan mie balapnya ini ini sudah kita aduk kemudian kita masukkan saja toge sebanyak 100 gram yang sudah kita potong bentuknya dan kita masukkan juga bawang daun yang sudah kita potong-potong sebanyak 3 batang nah kita aduk-aduk sampai tercampur rata toge dan bawang daun kita tambahkan di air supaya toge nya tetap segar tetap kriuk-kriuk saat kita menyantap mie balapnya ini dan bawang daunnya juga tetap terlihat segar nah teman-teman ini kita tambahin kecapnya lagi ya ini sudah termasuk yang 5 sendok makan tadi jadi kecapnya kecap manis sebanyak 5 sendok makan jadi warnanya juga biar gak pucat-pucat banget juga gak terlalu tua teman-teman ini baru saya cicip mie balapnya ini garamnya sepertinya harus ditambah lagi yang pertama saya sudah tambahkan 1 sendok teh garam ini saya tambah lagi setengah sendok teh jadi total garam keseluruhan yang sudah kita tambahkan 1,5 sendok teh tapi teman-teman tetap sesuaikan seleranya juga ya bisa teman-teman lihat disini mie balapnya ini tetap utuh tidak hancur dia atau tidak benyek padahal saya sudah bulat-balik mengaduk-kaduknya saat mencampurkan bahan-bahannya nah tadi saya menggunakan mie hun jagung direndam dengan air dingin oke kita tambahkan penambah rasa rohigo 1 sendok teh nah teman-teman saat mengaduk-aduk mie balapnya ini kita pastikan mengaduknya sampai ke dasar wajan ya sampai ke bawah supaya tidak ada mie yang mengerak di dasar wajan oke teman-teman kumakku ne masakanku enak mie balap medannya sudah matang ini nanti kita akan sajikan gimana nih penyajiannya nah teman-teman nanti lihat ya ini kompor sudah kita matikan bihun balap medan dari 4 keping bihun tadi bisa kita buat sekitar 6 porsi ya ada porsi cukup nah kalau yang saya buat dipiring ini termasuk banyak ini porsinya jadi termasuk kita pintar-pintar kita lah mengaturnya oke mihun balap medan enak disajikan dengan sambal bawang pedas mie balap medan sederhana ini makin nikmat jika ditambahkan dengan sambal pedas pedasnya mau sebanyak apapun sesuai selera teman-teman penyajiannya seperti ini ditambahkan sambal saya mau yang pedas teman-teman juga sesuaikan selera teman-teman ya oke takaran cabainya sudah cukup buat saya diaduk-aduk dulu sebelum dimakan biar pedasnya nanti merata oke teman-teman makan yuk rasanya enak mie balap medannya dengan resep sederhana cara memasaknya juga mudah buat teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana sih rasa mie balap medan itu seperti apa sih nah langsung dan nanti dipraktekan di rumah biar tahu rasanya ya makan enak gak harus mahal makan enak juga gak harus ribet yang sederhana yang mudah cara memasaknya bisa juga kita makan enak terima kasih